Atletinju Kabupaten Pati sukses bersinar di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 16 Pati Raya 2023. Pada cabang olahraga yang dipertandingkan di gelanggang SMK Negeri 2 Pati ini, mereka mempersembahkan tujuh medali untuk kontingen Kabupaten Pati. Adapun medali emas didapatkan dari kelas 60-63,5 kg putra, kelas 71-75 kg putra, dan kelas 80-86 kg putra. Sedangkan medali perak diraih dari kelas 57-60 kg putra, dan 75-80 kg putra. Sementara perunggu dari kelas 67-71 kg putra, dan 54-57 kg putra. Pelatih cabur tinju pati Rivo Rengkung saat diwawancarai Kamis Malam mengatakan pihaknya sudah berusaha maksimal di setiap pertandingan. Hanya saja hasilnya belum sesuai dengan apa yang ia targetkan. Dari cabur tinju? Ya, untuk hasilnya kita sudah maksimal. Target saya memang lima, pengen juara umum. Tapi ya memang ada sedikit kendala, lawan juga bagus. Ya, akhirnya dapatnya tiga emas. Tiga emas, berapa perak? Tiga emas, dua perak, dua perumbu. Emasnya di kelas berapa? Emasnya di kelas enam tiga setengah, tujuh lima, sama delapan enam. Yang perak? Yang perak di sembilan lapan puluh, sama enam puluh. Namun demikian, hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan PORPROF 2018 lalu, di mana petinju pati hanya mendapatkan tiga medali. Menurut Rivo, torehan ini tidak lepas dari persiapan matang yang telah dilakukan. Pihaknya sudah berlatih dengan keras jauh-jauh hari sebelum PORPROF Pati Raya digelar. Tim Reputan, Jaya TV